Kembang jelita peruntuh tahta jelit 13 bagian 1. Sebagian besar tenaga Helian Kong sudah terkuras, matanya sudah berkunang-kunang. Menghadapi gerak cambuk penuh tipuan itu, Helian Kong cuma menyabet-nyabetkan pedang dengan kalap tapi luput semua, malah tubuhnya terhuyung-huyung seperti kebanyakan arak. Detik berikutnya ketika Oh Kui Hao mementak dan menyerang lagi, pedang dan lengan Helian Kong berhasil dibelit kencang. Saat itulah Yoh Kian Hai dan teman-temannya berbareng menyergap dari segala arah, sehingga Oh Kui Hao berteriak memperingatkan sekali lagi, jangan dibunuh. Ini perintah Li Chi Yang Kun. Helian Kong meronta-ronta, tapi segera roboh ketika belakang lututnya digebuk toya. Disusul pukulan tangan kosong Yoh Kian Hai yang menghempas tengkutnya, membuat Helian Kong roboh tak sadarkan diri. Ikat kuat-kuat perintah Oh Kul Hao. Maka panglima yang gagah berani itu pun dalam waktu sekejap telah dilibat tali-tali sebesar ibu jari, tak berkutik lagi. Kemudian Oh Kui Hao minta kepada Yoh Kian Hai agar sisa pasukan kerajaan yang sudah terjepit babak belur di tepian rawa itu dilepaskan saja. Yoh Kian Hai menurutinya. Ia meneriakan aba-aba dan seluruh laskarnya pun mundur. Sisa pasukan Helian Kong segera mundur, ke Hun Chi U, meninggalkan begitu banyak teman mereka yang gugur, dan panglima mereka yang tertawan musuh. Laskar pemberontak lalu membenahi keadaan, pulih sedikit sosok kemanusiaan mereka karena mereka pun mengobati yang terluka, entah kawan entah lawan. Sedang mayat-mayat yang begitu banyak lalu dikubur saja dalam satu lubang besar. Sedang Helian Kong digiring ke Tong Kuan, yang sudah dikuasai pemberontak sejak pecahnya pasukan Jenderal Santo Anteng. Tanda bintang. Ketika seluruh Tong Kuan mendengar berita itu, baik laskar pemberontak maupun penduduk biasa segera menyiapkan penyambutan. Sorak-sorai sudah membubung langit ketika dari kejauhan sudah nampak bendera besarnya Ligiam. Suatu sambutan yang pantas untuk sebuah pasukan yang pulang membawa kemenangan. Di tepi jalan, rakyat bersorak-sorak, menaburkan bunga, memasang pita-pita kertas berwarna-warni. Tidak sedikit yang terang-terangan menggelar meja sembah yang komplit, bersyukur kepada langit untuk kemenangan-kemenangan Jenderal Ligiam yang namanya semakin harum. Biarpun sebagai tawanan, Helian Kong ada dalam pasukan yang disambut meriah itu. Ia menunggang kuda dengan tangan terbelenggu, kendali kuda dipegangi seorang pesilat dari pihak pemberontak yang berkuda di sebelahnya. Melihat sambutan penduduk Tongkan kepada laskar pemberontak, Helian Kong menjadi masgul hatinya, kenapa tentara kerajaan tidak pernah disambut seperti ini? Kenapa orang-orang macam Kamseng dan Gui Suhang masih juga bersikeras tidak mau mengakui rakyat sebagai sumber kekuatan? Di depan pintu kota, sederetan hulu balang pelangi kuning sudah berdiri menunggu kedatangan Ligiam. Kalau kebanyakan laskar pemberontak masih berpakaian apa adanya, belum berseragam, maka para hulu balang laskar umumnya sudah punya seragam, entah membuat sendiri entah merampas dari pasukan kerajaan. Maka penampilan mereka jadi cukup rapi, tidak mirip pentolan-pentolan pemberontak, melainkan tak ubahnya perwira-perwira dari suatu kerajaan. Memang kaum pelangi kuning sudah menganggap wilayah barat laut yang mereka kuasai itu sebagai suatu kerajaan sendiri yang lepas dari kerajaan Beng. Li Cu Seng sudah disebut John Ong dan dianggap benar-benar raja. Laskarnya sudah tersusun dalam jenjang-jenjang kepangkatan dari jenderal sampai serdadu paling rendah, seperti angkatan perang sebuah kerajaan. Juga sudah terbentuk pejabat-pejabat pemerintahan sipil, seperti kantor-kantor pengadilan dan sebagainya. Pendeknya Li Cu Seng benar-benar siap mendirikan pemerintahan baru sebagai pengganti pemerintah kerajaan Beng kalau runtuh kelak. Setelah Li Giam dekat, para pembesar pelangi kuning itu berlutut menghormat. Salah seorang dari mereka berkata mewakili rekan-rekannya, kami mengucapkan selamat atas kemenangan Chi Yang Kun. Li Giam tersenyum lebar sambil mengusap kumisnya, terima kasih, tapi jangan menganggap kita sudah menang sebelum seluruh negeri berhasil kita rebut dari tangan. Pemerintah korup yang sekarang ini, bagaimana situasi di pos-pos kalian masing-masing? Semua berjalan sesuai yang kita inginkan. Desa-desa dibenahi kembali, dibentuk pemerintahan-pemerintahan desa. Rakyat di pihak kita. Syukurlah. Ada laporan lain. Hanya laporan-laporan rutin yang tidak mendesak. Kami sarankan agar Chi Yang Kun beristirahat dulu, begitu juga semua serdadu yang baru saja menguras tenaga dalam perjuangan, terutama yang terluka. Baiklah. Iring-iringan pun masuk ke Tongkoan. Laskar yang terluka segera dirawat dan dihibur. Li Giam sendiri kembali ke markasnya yang merupakan bekas General Santo Anteng, sebuah gedung besar di tengah-tengah kota Tongkoan. Helian Kong melihat, di beberapa bagian kota ada tiang-tiang gantungan yang banyak jumlahnya, semuanya jelas kalau baru saja. Dibuat. Ada yang talinya terayun-ayun kosong, tapi masih ada juga yang ditempati sesosok mayat yang belum diturunkan. Dilihatnya mayat-mayat itu umumnya berpakaian bagus, orang dari kalangan berada. Mereka lah yang disebut sebagai penindas, dan menjadi sasaran balas dendam setelah Laskar Pelangi Kuning merebut Tongkoan lalu memanjakan rakyat kecil berbuat semaunya. Batasan benar dan salah jadi kabur. Kaum tertindas tiba-tiba merasa diperbolehkan berbuat apa saja setelah Tongkoan dikuasai kaum Pelangi Kuning, yang mengaku sebagai pembela mereka. Tapi untuk meluapkan kemarahan harus ada sasarannya, maka sasarannya pun ditentukan saja secara gampang-gampangan, yaitu orang-orang kaya. Orang kaya pasti jahat, kata si penganjur yang anjurannya segera menyebar luas. Pukul rata saja. Tidak peduli orang-orang kaya yang dermawan dan suka menolong, mendapat kekayaan dengan care halal karena KU letannya pun ikut dihantam. Sedang diantarasi. Miskin itu ada yang miskin karena olahnya sendiri, misalnya gila judi, atau dagangannya selalu curang sehingga tidak dipercaya lagi dan akhirnya bangkrut. Dan ketika mereka jatuh miskin, mereka menyalahkan golongan kaya yang mereka tuduh sewenang-wenang dan sebagainya. Ketika Laskar Li Cuseng menguasai kota, gelandangan-gelandangan mempersenjatai diri untuk bergabung, lalu merampok dan menggantung orang-orang kaya, harta mereka disita untuk perjuangan. Sungguh amat sulit mencari pejuang pembela rakyat kecil yang tulen. Kebanyakan cuma pejuang gadungan yang membonceng arus untuk mencari keuntungan saja. Tindakan balas dendam kaum miskin yang tak terkendali dan tanpa pandang bulu pun makan korban amat banyak. Orang-orang, asal mengikat secari kain kuning di kepala mereka, tiba-tiba berubah menjadi hakim dan algojo yang boleh berbuat semaunya, atas nama kaum tertindas. Kesewenang-wenangan yang satu. Dirobohkan untuk digantikan kesewenang-wenangan yang lain, cuma ganti bendera. Helian Kong melihat itu dan meludah dengan sengit, sehingga hulu balang yang menjaganya menoleh dan bertanya, ada apa? Helian Kong menjawab, kalau kalian tidak bisa menertibkan keadaan, akan tiba saatnya orang-orang yang mabuk kemenangan dan kekuasaan ini akan menghancurkan kalian sendiri. Kalau hukum yang lama kalian singkirkan, segera sodorkan hukum yang lebih baik. Jangan lepaskan kekang hukum dari rakyat. Kalau mereka sudah ketagihan tindakan tanpa hukum, kelak kalian akan sulit mengekang mereka. Sehulu balang pengawal Helian Kong melotot gusar, kau bilang begitu karena kasegolongan dengan para penindas itu. Kau tentu merindukan zaman di mana hukum bisa dibeli dengan uang untuk digunakan menindas kami secara sewenang-wenang, begitu bukan? Sekarang lihat, rakyat sudah bangkit melawan kesewenang-wenangan. Kata-kata hulu balang itu terputus oleh tertawa Helian Kong yang bernada mengejek, aku punya kata-kata yang lebih tepat, mau dengar tidak? Si hulu balang tak menjawab. Maka Helian Kong melanjutkan, kalian bukan berjuang melawan kesewenang-wenangan, itu hanya kedok untuk mendapat banyak dukungan, melainkan berjuang untuk menjadi pihak yang bisa bertindak sewenang-wenang, menggantikan pihak yang kalian kalahkan. Benar tidak? Tutup saja mulutmu, anjing kaisar. Kau cuma anjing pelindung golongan orang kaya, aku jemu mendengar golonganmu. Helian Kong tertawa pendek dan tidak membantah lagi. Dengan sedih dilihatnya sekawanan orang, agaknya beberapa keluarga hartawan termasuk perempuan-perempuan dan anak-anak digiring ke tiang gantungan di sebuah lapangan. Yang menggiring mereka adalah sekelompok lelaki garang, semuanya memakai ikat kepala kuning. Yang hatinya terusik ternyata bukan cuma Helian Kong, melainkan juga tokoh-tokoh pelangi kuning sendiri, Oh Kuihau Uda Niokian Hai yang berkuda di kiri kanan ligiam sendiri. Mereka mengerut alis melihat betapa banyak hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan kilat oleh orang-orang yang mabuk dendam karena miskin. Keputusan pengadilan yang diwarnai kemarahan dan kebencian macam itu, mana bisa mencerminkan keadilan? Kedua kakak beradik seperguruan itu saling bertukar pandangan dan sama-sama menarik napas, lalu mereka menatap ligiam yang berkuda di tengah. Mereka melihat wajah ligiam pun tidak gembira. Apakah ada yang tidak berkenan di hati Chiang Kun Oh Kuihau U memberanikan diri bertanya? Ya, sahut ligiam pelan, kita dulu mulai berjuang demi suatu gagasan luhur, memperjuangkan keadilan untuk semuanya, yang kaya dan yang miskin. Merombak keadaan di mana si kaya mencoba menunggangi hukum. Dan si miskin mencoba meniadakan hukum, dua sikap yang sama buruknya. Aku tidak rela sekarang kita menjadi seperti sekawanan perampok yang menjarah kota yang dikalahkan, biarpun dilakukan atas nama perjuangan. Oh Kuihau U mengangguk-angguk, aku sependapat. Harus segera ditertibkan, jangan dibiarkan orang-orang kita menjadi liar seperti ini. Ligiam menarik napas, itu keinginanku. Sulitnya, tidak semua pasukan di kota ini adalah bawahanku. Sebagian dari mereka adalah bawahan Jenderal Gu Kim Sing, dan hanya tunduk kepada perintah Gu Kim Sing. Orang yang disebut oleh Ligiam itu adalah juga seorang panglima pemberontak, yang dalam banyak hal berselisih pendapat dengan Ligiam. Mereka tiba di markas. Helian Kong menduga dirinya sebentar lagi akan digebuki, diadili lalu digantung pula. Di luar dugaan, Ligiam malah memerintah orang-orangnya untuk menyediakan tempat yang baik. Di sebuah ruangan di bagian belakang markas. Belenggunya dilepas, biarpun dia tetap dijaga ketat oleh sekawanan pesilat, namun dia diperlakukan lumayan terhormat oleh Ligiam. Namun Helian Kong tidak suka hal itu, aku lebih suka digebuki daripada dimanjakan oleh bangsat-bangsat ini. Sekilas timbul pikiran untuk menerjang lolos dari situ, kalau perlu bertempur mempertaruhkan nyawa. Namun pikiran itu kemudian dihapuskannya sendiri karena muncul pikiran lain, kaum pemberontak menawan aku hidup-hidup, entah apa maunya. Baiklah aku tetap di sini untuk mengetahui apa maunya mereka. Karena pikirannya sudah bulat, mati hidup di nomor dua kan, Helian Kong malah jadi santai dalam kurungannya itu. Seperti acuh tak acuh. Ada tabib datang mengobati luka, ia menurut. Ada Laskar mengantarkan makanan, dia pun lahap habis tanpa takut diracun. Sementara itu, setelah istirahat satu hari, Ligiam mengadakan suatu sidang militer di aula gedung bekas markas General Sun itu. Di depan gedung, bendera Jit Goat Ki, bendera Kerajaan Beng, sudah diganti benderanya Lichu Seng yang juga berwarna kuning namun tidak bergambar bulatan matahari merah dan bulan sabit putih. Para hulu balang pelangi kuning sudah hadir dan berderet tertip di kedua sisi ruangan. Kursi untuk General Ligiam yang berlapis kulit macan itu masih kosong. Namun tak lama kemudian terdengar suara langkah dari samping ruangan, lalu muncullah Ligiam dengan dandanan khas pelangi kuning. Memakai seragam seorang panglimat, namun kepalanya justru cuma memakai caping petani yang begitu sederhana. Para hulu balang serempak menghormat. Ligiam duduk di kursi kulit macan, mencopot capingnya untuk diletakkan di meja, dan katanya ramah, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Dan cukup dengan tatapan matanya yang tajam, Ligiam mengapsen perwira-perwiranya, ternyata lengkap. Di antara mereka adalah kakak beradik seperguruan, Of Kui Haou dan Yokian Hai, yang tidak memakai seragam seperti lain-lainnya melainkan hanya berpakaian seperti pesilat-pesilat pengembara. Ligiam paham. Kakak beradik seperguruan itu memang pernah bilang, mereka bergabung dengan John Ong bukan untuk mencari kedudukan, tapi hanya mencarikan keadilan bagi orang banyak yang menderita di bawah korupnya pemerintah kerajaan Beng. Jika kelak John Ong berhasil menyatukan negeri di bawah pemerintahan barunya, kakak beradik seperguruan itu tidak mau menduduki jabatan apa-apa, hanya ingin melanjutkan kehidupan sebagai pesilat-pesilat pengembara seperti sebelumnya. Hidup bebas seperti burung di udara. Namun Ligiam mengakui, jasa kakak beradik seperguruan itu cukup besar dalam hal menyusup jauh ke garis belakang tentara. Kerajaan dan menyadap rahasia kerajaan sebanyak-banyaknya, terutama rahasia militernya. Beberapa saat ruangan besar itu dicekam kesunyian, sampai terdengar Ligiam berkata, aku mau mendengar laporan-laporan, siapa akan mulai? Seorang perwira berwajah merah, dengan hidung besar yang lebih merah lagi, segera maju. Ciyangkun, aku akan melaporkan tentang pasukan Santo Anteng yang tercerai berai ketika kota ini kita rebut. Silakan. Pecahan pasukan Jenderal San yang sebagian lari ke Hunciu, sebagian lagi ketegoan setelah menyeberangi sungai Hwanho. Ada sebagian prajurit yang bercerai berai tanpa pimpinan, mereka melepaskan seragam mereka dan membuang senjata serta lari entah kemana. Ligiam mengangguk-angguk, baik, laporanmu ku terima. Ada pendapat. Perwira berwajah merah itu lalu berkata dengan semangat berapi-api, Ciyangkun, aku minta diizinkan untuk menggempur tegoan. Kuharap kau tidak gegabah. Tegoan dilindungi anak sungai Hwanho, dalam keadaan biasa gampang diseberangi, Namun dalam keadaan seperti sekarang ini, tentu sungai itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana pertahanan oleh pasukan musuh. Tindakan gegabah kita hanya akan menghancurkan diri sendiri. Perwira bermuka merah itu menjadi penasaran, Kalau begitu, apakah musuh lalu akan kita diamkan saja, dan mereka enak-enak kembali menyusun pertahanan di seberang sungai? Tentu takkan kita biarkan mereka demikian. Kita rebut Hun Chiu lebih dulu, setelah itu kita pikirkan bagaimana membereskan tegoan. Kalau begitu, izinkan aku menggempur Hun Chiu. Kuharap kau tidak gegabah. Memang, Hun Chiu harus kita rebut cepat atau lambat untuk merintis jalan ke Pak Hia, Tapi jangan tergesa-gesa. Biarkan laskar kita istirahat dulu beberapa hari dan menjadi segar kembali. Lagi pula harus diingat bahwa dalam kota Hun Chiu saat ini padat dengan prajurit yang entah berapa jumlahnya. Banyak sekali. Ada pasukan Hun Chiu sendiri, ada pasukan pelarian dari Tongkoan, ada pasukan tambahan dari Pak Hia, semuanya terpusat di Hun Chiu. Kita harus merebutnya, tapi dengan siasat yang masak, bukan asal gempur saja. Tetapi sejak pasukanku dikirim kemari oleh Jenderal Gu Kim Sing, belum pernah aku sempat bertempur dan mendirikan pahala buat John Ong. Gu Kim Sing adalah tangan kanan Li Chiu Seng, si pimpinan tertinggi pemberontak. Jadi Gu Kim Sing bisa dikata orang nomor dua di bawah Li Chiu Seng sendiri. Dan perwira muka merah itu adalah bawahan Gu Kim Sing yang diperbantukan Li Giam, sekaligus juga untuk mengekang dan memata-matai Li Giam, sebab Gu Kim Sing Gam diam iri kepada Li Giam yang namanya terus melambung, kuatir kalau suatu saat Li Giam lebih berpengaruh dari dirinya. Jadi dalam barisan pemberontak pun ternyata tidak sekompak seperti yang kelihatan dari luar. Ada persaingan untuk menjadi siapa yang nomor dua, bukan yang nomor satu, sebab si. Nomor satu adalah Li Chiu Seng sendiri. Li Giam diam-diam menarik napas. Ia tahu perwira itu sengaja membawa bawan nama Gu Kim Sing untuk memaksakan usulnya. Namun Li Giam tidak mau ditekan, ia bertanggung jawab untuk keselamatan tiap nyawa dalam barisannya. Kalau ada yang harus gugur dalam tugas, gugurnya harus untuk suatu tindakan yang bisa dipertanggung jawabkan, bukan sekedar, misalnya, hanya untuk cari muka terhadap atasan. Karena itulah Li Giam tetap menggeleng, tidak. Kelak akan ku beri kau kesempatan untuk berjasa buat perjuangan, tapi kali ini tidak. Istirahatkan pasukan sambil memikirkan care untuk menang dengan pengorbanan sedikit. Mungkin, pasukan kita adalah sukarelawan yang bergabung karena percaya bahwa kitalah pengayom mereka, kita tidak boleh membuang-buang nyawa mereka secara sia-sia. Tetapi, sudah. Aku punya pertimbangan sendiri tapi Gu Chiangkun sudah berpesan agar. Saking jengkelnya karena perwira muka merah itu terus mendebat, Li Giam menepuk meja keras-keras sambil berkata, Jenderal Gu pasti menugaskanmu di sini untuk membantu aku, bukan untuk menggantikan aku sebagai pimpinan di garis depan. Benar tidak? Wajah perwira yang aslinya sudah merah itu jadi bertambah merah sehingga hampir-hampir kelihatan ungu, namun ia tidak berani membantah dan cepat-cepat masuk ke dalam deretan. Ia amat mendongkol karena nama pamannya, Jenderal Du Kim Sing, yang dikibarkannya ternyata tidak dapat menakut-nakuti Li Giam. Pikirnya, tidak keliru kecurigaan Paman kepada orang shili ini. Penyata di garis depan ini dia menjadi penguasa. Tunggal, tidak mau mendengar pesan-pesan Paman yang berkedudukan lebih tinggi. Hem, Paman Gu harus kukisiki agar waspada terhadap orang shili ini. Nampak begitu besar nafsunya untuk mencari muka kepada John Ong dengan cara memborong semua pahala hanya untuk pasukannya sendiri. Sementara itu, setelah mendengar berapa laporan lagi dan memberi serangkaian petunjuk kepada perwira-perwira bawahannya, Li Giam lalu membubarkan pertemuan. Dalam petunjuknya antara lain agar para perwira mengendalikan anak buah masing-masing, tidak mengobrol hukuman mati secara tidak berperi kemanusiaan terhadap orang-orang kaya yang belum tentu korup. Banyak di antara mereka adalah pedagang yang jujur, ulet, mengumpulkan kekayaan dari sedikit. Namun tiba-tiba diseret ke tiang gantungan karena dituduh sebagai cuon tanah jahat, tuduhan yang diada-adakan sekedar untuk mendapat dalih merebut kekayaannya. Saking jengkelnya karena perwira muka merah itu terus mendebat, Li Giam menepuk meja keras-keras sambil berkata. Setelah itu Li Giam masuk dan para perwira pun bubar. Of Kui Haou dan Yokian Hai tidak ikut bubar, sebab tadi mereka telah mendapat pesan dari seorang pengawal Li Giam, bahwa setelah rapat selesai mereka harus segera menemui Li Giam di ruang belakang. Ketika mereka ke ruang belakang, mereka sebentar menunggu Li Giam berganti pakaian. Tak lama kemudian Li Giam muncul, memakai jubah yang sederhana rambutnya diikat dengan sapu tangan. Of Kui Haou dan Yokian Hai cepat memberi hormat. Ada perintah apa Chi Angkun memanggil kami? Aku butuh kalian sebagai pengawal pribadiku, sebab aku akan menemui tawanan yang bernama Lian Kong itu. Aku khawatir dia masih belum melunak hatinya dan mengamuk begitu melihat aku, pengawal-pengawal biasa belum tentu bisa melindungi aku, maka terpaksa memanggil kalian. Kami siap, Chi Angkun. Sekarang biar kami seret dia kehadapan Chi Angkun. Tidak. Akulah yang akan ke tempatnya, keruan Yokian Hai tercengang, kalau Chi Angkun yang menemuinya, apakah pantas? Chi Angkun adalah pimpinan pejuang di garis depan, lambang kehormatan seluruh pasukan, pengawal terdepan Panji-Panji John Ong, kenapa harus merendahkan diri menjumpai seorang tawanan? Apalagi Lian Kong hanya berpangkat Chong Peng, dan sekarang berstatus tawanan yang tidak punya hak. Ucapan Yokian Hai dihentikan oleh syarat gerak tangan Li Diam, lalu kata Li Diam, demi keselamatan negeri leluhur dari ancaman komplotan coawasan yang siap menjual negeri, aku rela merendahkan diri sampai bagaimanapun. Saat ini aku ingin merebut simpati Helian Kong, dan ini tidak mungkin kalau harus mendatanginya dengan angkuh. Yokian Hai termangu-mangu, sedang Oh Kui Hao mengangguk-angguk setuju. Mari, ajak Li Diam kemudian. Tapi ingat, di depan Helian Kong biar aku saja yang bicara, dan tugas kalian berdua hanyalah menjaga keselamatanku. Baiklah, Chi Angkun. Ketiga orang itu kemudian menuju ke tempat Helian Kong dikurung. Mereka melewati beberapa bagian gedung yang sudah berujud puing dan masih membekas pertempuran sengit, ketika General Sun dan pengawal-pengawal fanatiknya beberapa hari yang lalu bertahan sampai titik darah penghabisan. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Nampak kurang lebih 50 orang pesilat yang harus menjaga Helian Kong. Jumlah yang terlalu banyak untuk menjaga tawanan yang cuma satu orang, tapi bisa dimaklumi karena tawanannya adalah Helian Kong yang 10 kali lipat lebih berbahaya dari macan gunung. Pimpinan regu penjaga di situ menyambut kedatangan Li Diam dengan hormat. Bagaimana dengan tawanan itu? Tanya Li Diam. Tidak ada masalah, Ciyang Kun. Tidak mengamuk atau berusaha melarikan diri. Sejauh ini tidak. Cuma makannya banyak sekali. Satu pribadi yang menarik kata Li Diam sambil tersenyum. Buka pintu aku mau bicara dengannya. Komandan penjaga itu kaget, Ciyang Kun. Kalau Ciyang Kun mau bicara dengannya, tidakkah lebih aman kalau borgolnya dipasang dulu? Tidak usah, sahut Li Diam. Aku dikawal Oh dan Yoh Hiang Cu. Oh Kui Hau dan Yoh Kian Hai memang tidak punya pangkat dalam pasukannya Li Chuseng, maka selalu disebut saja sebagai Hiang Cu. Setelah penjaga membuka gembok pintu tebal itu, Li Diam dan kedua pengawalnya pun melangkah masuk. Di dalam, Helian Kong sedang berbaring sambil bersiul-siul kecil. Sepasang tangannya mengganjal belakang kepala, sepasang kakinya. Naik kepembaringan tanpa mencopot sepatu, satu kakinya ditumpangkan menyelang di atas lutut kakinya yang lain. Ketika mendengar pintu tebal yang dirantai dari luar itu berderit terbuka, Helian Kong tetap menatap ke langit-langit ruangan, sebab dikiranya yang datang itu tentu cuma pengantar makanan seperti biasanya. Tapi ia kaget ketika mendengar suara Li Diam, lagu yang membawa kenangan dari kampung halaman, ia, Helian Kong menoleh dan siulannya terhenti. Melihat Li Diam yang dikenalnya sebagai seorang tokoh penting di jajaran pemberontak, Helian Kong tidak mengubah sikap tidurnya, telapak kakinya digoyang-goyangkan dengan sikap acuh-ta'acuh. Of Kui Hau dan Yo Kian Hai mendengkol melihat sikap itu, namun mereka tidak berani bertindak etau berkata melancangi Li Diam sendiri. Mereka hanya mengambilkan kursi untuk diduduki Li Diam, lalu mereka sendiri berdiri di kiri kanan bersikap menjaga. Kalau Yo Kian Hai berpostur gagah, tegap dan tampan, sebaliknya Of Kui Hau nampak memelas dalam penampilannya yang kurus, pendek, kusut dan berwajah mengantuk. Namun kaum persilatan yang berani memandang rendah kepadanya pasti akan kena batunya, sebab manusia bertampang remeh itulah pemilik julukan Tilik Kui Hau, macan kurus bertenaga raksasa, yang namanya ditakuti di kawasan barat laut. Setelah duduk, berkatalah Li Diam dengan ramah, kenapa kau hentikan lagumu, sobat? Lagu itu juga lagu kampung halamanku di Kamsiok. Mengetahui kau memakai nama keluarga Helian, aku tahu kau orang Kamsiok asli, sama dengan aku. Nah, jadi kita ini satu kampung halaman. Itulah Kera Li Diam mendekati Helian Kong. Namun Helian Kong bangkit untuk duduk di tepi pembaringannya, lalu menjawab dengan kasar, jangan berputar-putar. Tentu kau mau bilang bahwa tiang gantungan untukku sudah siap bukan? Oh Pui Hau, dan terutama Yokian Hai, makin mendongkol melihat sikap itu, tapi Li Diam tetap tersenyum dengan sabarnya. Kampung halaman yang indah tetapi bagaimana perasaanmu sekiranya kampung halaman itu tiba-tiba diduduki orang asing, orang manjo misalnya? Helian Kong tiba-tiba melompat bangun, teriaknya gusar, apa? Jadi untuk mencapai ambisinya, kalian akan bekerja sama dengan orang manjo untuk menjepit kami dari barat dan timur? Kerajaan Beng saat itu memang sedang menghadapi dua ancaman, pemberontakan Li Cuseng di barat laut dan politik ekspansi kerajaan Cheng, Manchuria, di timur laut. Li Diam menggoyang-goyangkan tangan dan berkata tenang, duduk dan dengarkan dulu kata-kataku sampai selesai, Sobat. Melihat sikapmu itu, aku yakin kau pun tidak suka negeri ini dijajah orang manjo. Itu bagus. Berarti di antara seribu perbedaan kita, ada satu persamaan kita, yaitu tidak senang orang manjo merebut kampung halaman kita. Hem, bicara lah langsung, jangan bertele-tele. Baik, dengar baik-baik. Menurut laporan orang-orang kami di Pak Hia, saat ini Cohawasan sedang menjalin hubungan rahasia dengan Tujikun, Pangeran Manchu yang biasa disebut Kiong, ya, Pangeran Kesembilan, dan saat ini berkedudukan sebagai Wali Kaisar Santi yang belum dewasa. Cohawasan siap menjual negeri kepada orang manchu, sementara Kaisarmu yang goblok itu masih saja kena dibodohi dan tidak tahu apa yang dilakukan Cohawasan. Kalaupun diberitahu juga tidak akan percaya sebab otaknya kelewat bebal. Helian Kong terperanjat. Bukan cuma isi beritanya yang mengejutkan, namun juga kata-kata pembukaan Ligia menurut orang-orang kami di Pak Hia itu tidak kalah mengagetkan. Itu artinya para metu-metu Ligia Seng punya jaringan yang rapi di Pak Hia untuk menyadap semua rahasia negara. Persekongkolan Cohawasan itu harusnya pihak kerajaan yang lebih dulu tahu, tapi nyatanya Helian Kong sama sekali belum pernah mendengarnya, malahan pihak pemberontak yang tahu lebih dulu. Itu artinya intel pihak kerajaan kalah lihai kerjanya dengan intel-intelnya Ligia Seng. Tak terasa ia lalu bangkit dan berjalan hilir mudik dekat pembaringan sambil menundukan kepala, berpikir keras. Pikirnya, pantas perjalanan pasukanku dari Pak Hia dilakukan serba cepat dan melewati jalan yang dirahasiakan, toh mereka tetap dapat melakukan penghadangan di tempat-tempat yang kulalui. Hal itu tidak mungkin mereka lakukan kalau jauh hari sebelumnya mereka tidak lebih dulu mendengar berita dari Pak Hia. Timbul keinginan Helian Kong untuk memancing Ligiam tentang jaringan meti matanya di Pak Hiala menghentikan langkahnya dan menatap Ligiam tajam-tajam, seandainya komplotan Cohawasan benar-benar merencanakan itu, sulit bagi orang di luar. Komplotan untuk mengetahui rencana mereka, bahkan mustahil. Kini kau mengaku mengetahui apa yang direncanakan Cohawasan, pastilah kau cuma omong kosong. Ligiam tertawa perlahan sambil mengusap jenggotnya, sahutnya belak-belakan, aku percaya kata-kata dalam kitab Sanchu, mengetahui musuh sama seperti mengetahui diri sendiri, maka dalam seratus pertempuran kau akan seratus kali menang. Bukannya aku sombong, tetapi perlu kau ketahui bahwa saat ini gerakan sekecil apapun yang terjadi di Pak Hia, bahkan di lingkungan paling dalam dari dinding istana, tak ada yang tak bisa ku ketahui. Aku punya sejuta metu dan sejuta telinga yang tersebar di ibu kota kerajaan, di luar istana maupun di dalam istana. Omong kosong, kau cuma mau menakut-nakuti aku agar mudah kau peralat kata Lian Kong cemas, cemas kalau kata-kata Ligiam itu benar-benar kenyataan. Kalau demikian, maka segala gerak-gerik tentara kerajaan tidak ada yang tersembunyi di depan. Metu kaum pemberontak. Semuanya seperti telanjang bulat di bawah kaca pembesar, dan kaum pemberontak benar-benar akan menikmati apa yang dikatakan oleh Sanchu, seratus kali perang seratus kali menang. Kata Ligiam tenang, kau mau percaya atau tidak, aku tidak bisa memaksa. Cuma, Kai Au kau tidak mau percaya sekarang, aku khawatir kelah kau dan aku sebagai sesama bangsa Han akan menyesal kalau negeri ini sampai terjual oleh Chowasan kepada orang Manchu. Dengan gusar Helian Kong menyambar sebuah bangku untuk disambitkan sekuat tenaga kepada Ligiam. Tapi Oh Kuihau dan Yokian Hai dengan gerak yang sama cepatnya telah melompat ke hadapan Ligiam, serempak mengayunkan tangan-tangan mereka yang sekeras besi untuk menangkis dan menghancurkan bangku itu pecah menjadi serpihan-serpihan kayu. Tanpa memperdulikan tubuhnya yang luka-luka, Helian Kong hendak menerjang Ligiam, tapi dihadang Oh Kuihau dan Yokian Hai. Sehingga mereka bertempur beberapa gebrakan. Ligiam cepat-cepat berdiri dan berseru, berhenti. Helian Kong, benarkah kau rela mempertaruhkan negerimu ke tangan Chowasan, dengan sikap keras kepalamu yang tidak mau melihat kenyataan dan hanya marah-marah saja? Bangsat, kau membual macam apalagi teriak Helian Kong, namun toh ia menghentikan serangan dan melompat mundur beberapa langkah. Sebab yang menyebut Ligiam membual cuma mulutnya saja, sedang dalam hati ia bisa percaya. Maklum Chowasan, apapun akan berani dilakukannya untuk keuntungan diri sendiri, termasuk menjual negara. Ligiam sudah duduk kembali, begitu pula Oh Kuihau dan Yokian Hai kembali menjaga di kedua sisinya sambil menatap waspada ke arah Helian Kong. Setelah Helian Kong kelihatan tenang, Ligiam lalu melanjutkan, belakangan ini sikap. Kaisar agak berubah, tak lain karena dukungan terbuka dari perwira-perwira yang membenci Chowasan, antara lain kau. Betul tidak? Terpaksa Helian Korge mengangguk. Koma dan pengaruh Chowasan atas Kaisar juga mengendor, sejak Tiao Kuihwi tidak dipakai lagi oleh Kaisarmu, benar tidak? Kepala Helian Kong seperti diguyur air dingin. Urusan itu tersembunyi jauh di balik dinding istana yang berlapis-lapis, Helian Kong sendiri mengetahuinya karena hubungannya dengan Puteri Tiamping. Tapi urusan itu bisa memerosotkan martabat dan kehormatan keluarga istana, sehingga Helian Kong sendiri amat merahasiakannya dan sedikit sekali orang dipakia yang tahu. Tak terduga Ligiam juga mengetahuinya, bahkan agaknya lebih lengkap dari yang diketahui orang-orang pemerintahan. Helian Kong nampak lesu dan duduk di pinggir pembaringan, sedangkan Ligiam berkata pula, karena itu, Chowasan mulai bersekongkol dengan Pangeran Sengong, adik Kaisar yang lebih lemah dan lebih goblok dari kakaknya. Pangeran Sengong dijanjikan akan menjadi Kaisar dengan dukungan Pangeran Tujikun, sedangkan wilayah Hopak dan Soateng akan diserahkan kepada Kerajaan Cheng sebagai pembayaran atas bantuan mereka. Helian Kong sudah 80% percaya kata-kata Ligiam itu, namun ia masih mencoba membantah, yang lebih tepat kalau disebut hanya ingin menenteramkan hatinya sendiri, omong kosong. Kalau benar Chowasan dan Pangeran Sengong membuat komplotan seperti itu, tentu teman-temanku dari Satuan Sandi sudah menciumnya dan berusaha menghancurkannya. Kau bohong. Tentu kau menceritakan ini kepada aku, agar aku mau bergabung denganmu bukan? Memang ia sahut Ligiam tanpa tedeng. Aling-aling. Tapi yang ku katakan tadi tidak bohong, aku beberkan ini kepadamu karena aku sayangkan dirimu. Kau seorang pandai, berani, setia, tetapi mengabdi di tempat yang keliru. Hidupmu akan terbuang sia-sia seperti sehelai jerami kering diterbangkan angin. Helian Kong termangu-mangu. Sementara Ligiam tidak lagi mendesaknya, ia ingin membiarkan Helian Kong berpikir lebih mendalam. Maka dia pun bangkit dan siap meninggalkan ruangan itu diiringi Oh Puihau dan Yokian Hai. Tiba-tiba di luar ruangan itu terdengar suara langkah yang bergegas dan suara seorang laki-laki, apakah Oh Yang Chu ada di dalam? Lalu terdengar jawaban si komandan penjaga, benar, bersama Li Chiang Kun. Ada apa? Ada merpati pembawa berita dari Pak Hia, isi berita harus secepatnya diketahuinya. Percakapan itu terdengar sampai di dalam ruangan, sehingga Oh Puihau mengerutkan alis. Ligiam pun tahu ada yang lebih mendesak daripada membujuk Helian Kong saja. Pikirkan baik-baik omonganku. Tapi kalau kau tidak sudah bergabung dengan Jon Ong, setidaknya pikirkan kemungkinan buruk bahwa Coh Hwasan akan memasukkan tentara asing. Habis berkata demikian, Ligiam bertiga keluar ruangan. Huh, Sandiwara Gombal, gerutu Helian Kong sendirian setelah ditinggalkan. Mula-mula Ligiam membujuk aku, terus seorang anak buahnya di luar bersuara berlagak membawa laporan penting, sengaja supaya didengar aku. Tak lain agar aku percaya, lalu mereka peralat untuk kepentingan mereka. Huh, jangan harap. Tapi semakin hebat ia berusaha untuk tidak percaya, semakin gelisah hatinya. Makin terasa bahwa usahanya untuk tidak percaya itu hanya usaha menipu diri sendiri, untuk mencari ketenteraman hati yang palsu. Benarkah Coh Hwasan siap mengundang masuk tentara Manchu suatu suara muncul jauh di dasar hatinya? Ah, itu tidak gampang, suara lainnya membantah. Tentara Manchu tentu harus melewati San Ha'ai Kuan, dan penjaga San Ha'ai Kuan adalah sobat baikku, Bu Sam Kui. Tidak mudah tentara Manchu melewati San Ha'ai Kuan. Yang kokoh dan strategis, meskipun seandainya mereka diundang oleh Coh Hwasan. Mudah-mudahan Bu Sam Kui menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tapi alangkah sulit mempersatukan kedua suara hati itu, sehingga perasaannya makin bergolak. Coh Hwasan kelewat licik. Helian Kong tidak mampu terus-menerus menghibur diri sendiri sebab taruhannya kelewat mahal, yaitu keselamatan negerinya. Sementara itu, yang terjadi di luar ruangan itu ternyata bukan sekedar sandiwara gombal seperti yang diduga Helian Kong. Begitu Ligiam bertiga keluar dari ruangan penahanan Helian Kong, mereka disongsong seorang lelaki yang mengesankan gesit dan cerdik. Lelaki itu memberi hormat kepada Ligiam bertiga, dan berkata, Aku mohon waktu agar dapat bicara dengan Cian Kun bertiga, ada laporan penting dari Pak Hia. Kita bicara di ruangan dalam kata Ligiam. Tidak lama kemudian, mereka berempat sudah berada dalam sebuah ruangan tertutup yang masih dalam lingkungan markas itu juga. Si pembawa laporan itu mengeluarkan secari kertas tipis dan ringan yang nyata kalau bekas digulung. Kertas macam itulah yang biasanya dimasukkan dalam bumbung kecil yang diikatkan di kaki burung merpati pos untuk mengirim berita. Oh Kuihao menyambut kertas itu dan hendak diserahkan kepada Ligiam, Namun Ligiam berkata, Kau saja yang bakal, Saudara Oh, Oh Kuihao merentang kertas itu dan membacanya bersuara, Orang-orang kita di Pak Hia dikacaukan musuh yang tidak jelas. Banyak yang hilang. Singkat dan membingungkan, terutama kata-kata musuh yang tidak jelas itu. Sedang pengirim pesan itu seorang perempuan, menilik gaya tulisannya, bahkan perempuan istana karena kertas yang digunakan juga tidak sembarangan. Oh Kuihao tau siapa perempuan itu? Apa maksudnya suara Ligiam mematahkan kesunyian? Apa maksudnya musuh tidak jelas? Apakah petugas-petugas Sandi Kerajaan Beng sudah mencium kegiatan orang-orang kita, lalu membalas membunuhi orang-orang kita? Kemungkinan itu ada, Ciyangkun, tetapi kecil sekali. Selama ini aku sudah mengenal sendiri betapa kedodoran kera kerja petugas-petugas rahasia kerajaan. Dalam hal keterampilan, kecerdikan, kerapian kerja maupun kesetiaan kepada atasan, mereka sama sekali bukan tandingan kita. Kali ini orang-orang kita mungkin mendapat tandingan dari pihak lain. Pihak mana? Tidak ada gunanya menebak-nebak, Ciyangkun. Orang-orang kita di Pak Hia saja masih kebingungan, sehingga mereka menulis musuh yang tidak jelas apalagi kita yang berjarak ribuan udari Pak Hia. Lebih baik Ciyangkun izinkan aku pergi ke Pak Hia untuk menyelidiki sendiri urusan ini. Ligiam memahami kecemasan atau keterikatan Oh Kuihao dalam urusan itu, sama terikatnya seorang petani dengan sawahnya. Memang, jaringan met-meta pelangi kuning di Pak Hia itu Oh Kuihao sendirilah yang memilih orang-orangnya, menyusupkan, mengatur tempat, membagi tugas, menentukan kera beroperasinya, semuanya dengan perhitungan serba cermat yang memakan banyak tenaga pikiran. Semuanya adalah orang-orang terpercaya yang akrab dengan Oh Kuihao pribadi. Tentu sekarang Oh Kuihao tidak mau kehilangan jerih payahnya selama bertahun-tahun. Baik sahut Ligiam yang juga merasa berkepentingan, sebab selama ini keberhasilan militernya didukung oleh laporan-laporan rahasia jaringannya Oh Kuihao. Tapi jangan emosional, tetaplah pakai akal sehat. Apa yang masih bisa diselamatkan, kita selamatkan. Apa yang tidak mungkin diselamatkan, saudara Oh, kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan. Bukan karena kita kejam, tapi demi kepentingan perjuangan kita secara menyeluruh. Oh Kuihao menarik nafas dalam-dalam dengan agak sedih, Latau arti kata-kata Ligiam itu. Artinya, kalau ada yang tidak mungkin diselamatkan ia harus dibunuh daripada jatuh ke tangan musuh, tidak peduli orang sendiri yang sudah besar jasanya. Begitulah resiko parameter, jauh lebih berat dari resiko prajurit biasa. Orang-orangnya Oh Kuihao itu pun sudah tahu dan siap menerima resiko itu. Kalau mereka tertangkap musuh, daripada membocorkan rahasia gerakan, mereka sudah siap membunuh diri. Pesan Cian Kun aku junjung tinggi sahu toh Kuihao. Tapi ijen Kaniah aku lebih dulu berusaha menyelamatkan mereka sebisa-bisanya. Ligiam menganggup prihatin, tentu boleh. Kau kira aku suka kematian mereka? Betapapun mereka adalah saudara-saudara seperjuangan kita. Aku bicara seperti tadi hanyalah apabila mereka membahayakan rahasia gerakan kita. Aku paham, Cian Kun. Kemenangan perjuangan kita haruslah di atas segala galanya, termasuk di atas dari keselamatan pribadi masing-masing dari kita. Ini aku pahami, dan dipahami pula oleh orang-orangku yang beroperasi di Medan. Bagus, jangan sampai timbul kesan bahwa aku menganggap remehnya watiap teman-teman seperjuangan. Tapi kita semua sudah sepakat bahwa perjuangan harus menang demi keselamatan tanah air. Aku paham. Saat itulah tiba-tiba Yoh Kian Hai berkata, Cian Kun, perkenankan aku pergi mendampingi Suheng. Baik. Kapan kalian akan berangkat? Nanti malam, agar tidak ada orang melihat keberangkatan kami. Cuma sebelum berangkat, aku ada permohonan kepada Cian Kun. Katakan. Tentang urusan kita dengan Helian Kong, ini semacam perjudian, atau pertaruan. Maksud saudara Oh. Kita berusaha meyakinkan Helian Kong tentang komplotan Chowasan, dengan harapan dia dan teman-temannya di Pak Hia akan bangkit mencegah komplotan itu menjual negara leluhur kepada orang mancu. Usaha itu kita harapkan berhasil, tapi juga tidak boleh menutup metah akan kemungkinan gagal. Seperti dalam judi, kalau menang mengharap menang banyak, tapi kalau harus kalah ya sedikit mungkin, jangan banyak-banyak. Betul tidak? Ligiam tersenyum mendengar kata-kata Oh Kuihau itu, katanya, tentu saja. Tapi jelaskan yang kau maksud dengan jangan kalah banyak-banyak itu? Bukannya aku berlagak sok pintar dan menasehati Cian Kun, tapi hanya mengingatkan. Bisa jadi Helian Kong pura-pura menerima tawaran untuk bekerja sama menggagalkan rencana Chowasan, lalu dia akan tanyakan di mana saja kita tempatkan orang-orang kita di Pak Hia, bagaimana caranya memberi isyarat untuk menghubungi orang-orang kita dan sebagainya. Semuanya itu membahayakan orang-orang kita. Sebab bagaimanapun juga Helian Kong adalah seorang Panglima Kerajaan Beng yang setia, berarti musuh kita. Baik, aku kagum akan kecermatan dan kehatianmu, Saudara Oh. Tidak percuma aku memilihmu untuk menyusun jaringan matematik kita. Jangan kuatir. Kalau begitu, kami berdua mohon pamit untuk membuat persiapan sebelum keberangkatan kami nanti malam. Silakan. Oh Kuihou dan Yoh Kianhai menyelundup keluar dari Tongkoan di malam hari, agar tidak dilihat siapapun. Maklum biarpun Tongkoan sudah dikuasai sepenuhnya oleh Laskar Pemberontak, tetapi di jaman perang itu bukan mustahil kalau di antara Laskar Pemberontak pun kesusuan matematu dari pihak kerajaan. Mereka berjalan sepanjang malam ke arah timur, menggunakan bintang-bintang sebagai pedoman arah. Mereka memilih jalan kecil. Supaya lebih kecil pula kemungkinan bertemu dengan orang. Ketika matahari sudah mengintip di sebelah timur, mereka seperti dua ekor semut berjalan di antara lipatan-lipatan kulit bumi berbentuk pegunungan yang menghampar dalam warna biru dan hijau, dibungkus warna hijau hutan-hutan liar yang masih dihuni ribuan jenis burung yang bersahut-sahutan riang menyambut siang. Oh Kui Hau dan Yokian Hai berdandan seperti dua orang pesilat pengembara, terutama Yokian Hai yang tadi kelihatan gagah. Pemuda itu memakai pakaian ringkas untuk tubuhnya yang tegap, ikat, pinggangnya dari kulit lebar mengikat jubahnya sehingga bebas di bawah melangkah. Sepasang pedang tebalnya digendong bersilang di punggungnya, dengan gagang-gagang yang mencuat dari belakang sepasang pundak yang kokoh berotot itu. Sedang kakak seperguruannya bertampang memelas karena tubuhnya yang kurus, pendek, pakaiannya yang kelewat sederhana. Sepasang pedang tebalnya digendong bersilang di punggungnya, dengan gagang-gagangnya yang mencuat dari belakang sepasang pundak yang kokoh berotot itu. Dan dipakai sembarangan saja. Cambuk kulit panjang yang merupakan senjatanya tidak gampang dilihat, sebab dililitkan ringkas di pinggang dan ditutup-tutupi dengan lipatan bajunya yang kedudoran. Orang takkan menyangka bahwa manusia bertampang demikianlah yang selama ini menjadi otak kebocoran rahasia-rahasia militer kerajaan Beng, bocor dan sampai ke kuping pihak pemerontak. Kita cari warung makan dulu kata Oh. Kuihau. Sepagi ini apakah sudah ada warung yang buka? Tanya adik seperguruannya. Apalagi di tengah pegunungan seperti ini. Ayo kita jalan saja. Ketemu warung atau tidak terserah peruntungan perut kita. Mereka berjalan terus, menyusuri lembah-lembah dan lereng-lereng di antara pegunungan yang sepi. Sengaja mereka pilih jalan itu, bukan jalan raya yang tentu dirondai oleh pihak-pihak yang berperang. Oh Kuihau tidak mau urusannya terhambat, ia ingin secepatnya. Menyelamatkan jaringan matematanya di pak hia yang menurut pesan kilat itu, terancam musuh yang tidak jelas dan kabarnya banyak orang-orang yang lenyap. Lagi pula, dengan melewati jalan pegunungan yang sepi, mereka dapat bebas menggunakan ilmu meringankan tubuh, sekalian latihan. Tak lama kemudian, Oh Kuihau melihat asap tipis mengepul di kejauhan. Lihat, sute di tempat itu ada rumah orang. Mungkin tempat tinggal seorang pemburu atau peladang terpencil. Ayolah, mungkin bisa memperoleh makanan yang agak pantas di sana. Sebetulnya kakak beradik seperguruan itu pun membekal ransum kering, tapi di pagi sedingin itu tentu lebih nyaman kalau perut mereka kemasukan bubur hangat atau daging matang yang empuk dan gurih, mungkin juga arak hangat. Karena itulah langkah mereka tambah bergegas, dipacurah salapar mereka. Namun setelah tahu tempat macam apa yang mengepulkan asap itu, mereka tak berani lagi mengharap daging atau arak, sebab itulah sebuah wihara di tempat terpencil di lereng pegunungan. Hubungan dengan dunia luar hanyalah sebuah jalan setapak yang menjulur menghilang ujungnya di kaki pegunungan sana. Begitu terpencilnya tempat itu, sampai papan namanya pun tidak ada. Tapi jelas ada orangnya, sebab ketika Oh Puihau dan Yokian Hai mendekat, dari sebelah dalam terdengar gemeramang para hosyo sedang sebah yang pagi, seperti lagu bernada rendah, diiringi bunyi ketukan bok hai, kentungan kayu kecil berbentuk ikan. Suasana jadi terasa hidmat, jauh dari hirup ikutnya pertikaian yang tengah merebak di segala pelosok. Pintu depan kuil itu juga terpentang lebar, seperti sepasang tangan yang siap menerima siapa saja dengan penuh persahabatan. Ketika suara doa berhenti, belasan hosyo yang jubahnya sudah dekil-dekil semua, keluar dari aula sembahyang. Ketika mereka melihat Oh Puihau dan Yokian Hai terdiri di luar pintu, salah satu hosyo mendekati mereka, lalu menyapa dengan ramah sambil merangkap sepasang telapak tangan di depan dada, apakah tuan-tuan juga bermaksud meneduh di kuil kami ini? Kata juga di tengah kalimat itu menandakan kalau di kuil itu rupanya juga ada orang berterduh lainnya. Oh Puihau membalas hormat dengan kera yang sama dan menyahut, maaf kalau kami jadi merepotkan para suhu di tempat ini. Kami tidak akan menginap, cuma kalau diperbolehkan hanya ingin mendapat makanan sekedarnya sebelum menempuh perjalanan. Silakan, hosyo itu minggir dari pintu sambil merentang sebelah tangannya. Tapi alisnya sedikit berkerut ketika melihat sepasang pedang yang gagangnya mencuat dari belakang pundak Yokian Hai. Pedang, lambang kekerasan, jadi terasa sebagai benda amat asing yang mengusik kebekuan suci di tempat itu. Hosyo itu mengantar lewat halaman samping menuju ke dapur. Di halaman samping nampak dua ekor keledai beban tertambat di pohon, di dekatnya ada setumpukan kotak-kotak kayu. Tak tertahan Oh Puihau bertanya, siapa tamu sebelum kami? Sebelum menjawab, kembali hosyo itu dengan sorot metu kekhawatiran melirik ke gagang pedang di punggung Yokian Hai, dan suaranya senada dengan jawabannya, cuma dua pedagang obat-obatan keliling, miskin dan lemah, percuma merampok orang seperti mereka. Rupanya hosyo itu menyangka kakak beradik seperguruan itu sebagai orang-orang jahat, maka lebih dulu diberitahu kalau tamu lainnya miskin, permintaan terselubung agar mereka jangan dirampok. Oh Puihau tertawa, suhu, kami bukan dari kalangan rimba hijau kami justru sering menentang mereka kalau mereka mengganggu orang lemah. Jadi tuan-tuan ini termasuk pendekar jalan putih, begitukah? Yah, semacam itulah. Suara Oh Puihau menimbulkan kepercayaan hosyo itu, sehingga ia agak lega. Mereka kemudian tiba di sebuah ruang yang salah satu sisinya terbuka tanpa dinding menghadap halaman samping, letak ruangan itu berdampingan dengan dapur. Di bawah emperannya bertumpuk-tumpuk kayu bakar, keranjang arang, jerami, keranjang sayur dan sebagainya. Kesan kesederhanaan terasa kuat sekali di tempat itu. Di ruang yang dituju ada meja panjang dari kayu kasar, begitu pula bangku-bangkunya. Itulah ruang makan. Tidak ada hosyo sedang makan di situ, semuanya masih sibuk dengan tugas rutin masing-masing. Tapi di meja itu sedang makan dua orang, yang agaknya adalah pedagang keliling obat-obatan, seperti tadi dikatakan oleh si hosyo pengantar. Yang tua kira-kira 35, berdandan sebagai saudagar kelas menengah. Of Kuihau Udiam-diam menilai bahwa tampang orang itu terlalu tidak cocok sebagai saudagar keliling. Tubuh di balik pakaian longgar itu terlalu tegap, kulitnya terlalu putih untuk orang yang tiap hari berjalan di bawah cahaya matahari. Dan yang paling menarik adalah matanya yang terlalu tajam dan sikapnya yang terlalu tenang. Semua yang serba terlalu itu barang kali takkan menarik perhatian orang biasa. Namun buat Oh Kuihau Udiam yang terlalu kenyang pengalaman di kalangan pelik sandi, yang terlihat biasa di mata orang lain akan terlihat istimewa di mata Oh Kuihau Udiam. Begitu juga orang yang lebih muda, yang rupanya berusaha keras agar dirinya dikira sebagai kacung si saudagar. Usianya sebaya Yokian Hai, kulitnya juga terlalu bersih, benar-benar tidak cocok dengan pakaian lusuh dan kasar yang dikenakannya. Kedua orang itu tengah makan bubur berlauk sayur rebung ketika Oh Kuihau Udiam berdua masuk ke ruangan itu. Si saudagar keliling mengangguk ramah kepada Oh Kuihau Udiam berdua, sedang kacungnya tetap menunduk menyantap bubur hangatnya. Oh Kuihau Udiam berdua mengambil tempat duduk berseberangan meja dengan kedua orang itu, sementara si Hwasyo pengantar pergi ke dapur setelah lebih dulu berkata kepada Oh Kuihau Udiam berdua, silakan duduk, cuontuan. Sebentar lagi makanan akan diantar, mohon dimaafkan kalau makanannya begitu sederhana karena tempat ini memang bukan warung. Oh Kuihau Udiam menjawab hormat, kami sudah hamat berterima kasih apa yang dihidangkan karena kemurahan hati para suhu di sini, mana berani kami masih hendak mengecam. Hwasyo itu mengangguk puas, agaknya dua tamu yang datang pagi ini pun cukup sopan, seperti dua tamu yang datang sebelumnya. Lalu Hwasyo itu melangkah ke dapur. Setelah Hwasyo itu pergi, mendadak si saudagar keliling bertanya dengan ramah, cuontuan ini datang dari mana, dan bertujuan kemana? Sama ramahnya Oh Kuihau Udiam menjawab, kami pengembara biasa yang berjalan tak tentu tujuan, sekedar mencari pengalaman. Saudagar keliling itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Menilik seringnya tersenyum dan sikap ramahnya, memang cocok kalau mengaku sebagai saudagar keliling. Kata orang itu pula, zaman sekarang situasinya kacau di mana-mana, apakah cuontuan tidak khawatir melakukan perjalanan ini? Ah kami hanya pengembara-pengembara melarat yang tidak punya apa-apa, siapa akan merampok kami? Ku rasa justru tuon-tuan lah yang harus khawatir, bukankah tuon adalah saudagar keliling yang sedikit banyak memberi kesan banyak duit? Ah, itu pun tidak ku khawatirkan. Pihak manapun yang sedang berperang di kawasan ini, kalau mau merampokku ya silakan, harta benda ku tidak banyak kok. Tapi ku kira mereka pasti lebih mengincar sasaran-sasaran yang lebih gemuk daripadaku. Kata-kata pihak yang sedang berperang itu mengusik perhatian Oh Kuihau. Tanya Oh Kuihau hati-hati, kalau sasarannya kelihatan gemuk, apakah akan diganggu oleh pihak-pihak yang berperang? Jelas. Kedua pihak yang berperang sama-sama seperti kerasukan setan. Prajurit kerajaan yang mengaku penegak hukum dan pelindung rakyat, bertingkah seperti garong, merampas dan menangkap orang semau-maunya. Mendengar saudagar ini bicara sampai di sini, wajah Oh Kuihau tetap dingin saja, tidak mau memperlihatkan bagaimana tanggapannya. Sebaliknya Oh Kian Hai yang masih sedikit pengalaman, tak tertahan air mukanya menunjukkan kegembiraan ketika mendengar saudagar itu menjelek-jelekan tentara kerajaan. Perubahan wajah Oh Kian Hai itu tidak lepas dari pengamatan si saudagar keliling dan kacungnya. Kemudian si saudagar keliling meneruskan kata-katanya, sedang pengikut Licu Seng yang mengaku memperjuangkan nasib rakyat. Ternyata juga hanya mengumbar nafsu balas dendam dan kebencian. Mereka anggap setiap orang kaya pasti jahat, lalu mereka gantung semaunya. Kukira antara tentara kerajaan dan laskar pemberontak itu sama saja, seperti dua ekor anjing berebutan tul. Kata-kata itu terputus karena Yo Kian Hai mendadak mengebrak meja dengan gusar, sambil berkata keras, omong kosong. John Ong sepenuhnya berjuang demi kepentingan kaum tertindas yang selama ini diperlakukan sewenang-wenang. John Ong tidak bisa disamakan dengan prajurit-prajurit rakus itu. Oh Kui Ha O U yang berperasaan tajam itu diam-diam mengeluh dalam hati, tahu kalau adik seperguruannya yang berangasan itu sudah terpancing oleh kata-kata si saudagar keliling. Terpancing untuk menunjukkan sikap di pihak mana mereka berdiri. Cepat-cepat tangan Oh Kui Ha O U di bawah meja meremas keras Ahayo Kian Hai sebagai isyarat. Sementara wajahnya memperlihatkan ketenangan ketika berkata, Sute, Yang. Dikatakan oleh Tuan itu memang benar, di jaman sekeruh ini memang banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk bertindak semaunya. Yo Kian Hai sadar bahwa ia telah terpancing. Buru-buru ia mengatur sikapnya untuk menutupi sikap emosionalnya tadi. Oh, iya, maaf, maaf. Tanda petik. Namun perubahan sikap yang serba kedodoran itu sudah tentu makin memperjelas siapa dirinya. Hal ini dicatat diam-diam oleh saudagar keliling itu dalam hati. Kemudian seorang hwasyo datang mengantarkan dua mangkuk bubur hangat, dua mangkuk sayur rebung dan dua mangkuk teh untuk Oh Kui Ha O U dan Yoh Kian Hai. Bertepatan saatnya dengan selesainya si saudagar keliling dan pengiringnya itu selesai makan. Mereka bangkit sambil merapikan pakaian mereka di bagian tengkuk. Leher baju di bagian itu ditarik-tarik ke atas, seolah-olah di tengkuk mereka ada panu atau kurap yang malu dilihat orang dan ingin ditutup-tutupi. Ketika si saudagar keliling sadar bahwa kelakuannya dilirik Oh Kui Ha O, dia tertawa dan berkata, Dingin sekali pagi ini, hampir beku rasanya darahku. Setelah itu, ia berkata dengan hormat sambil melangkah keluar, Cuan Tuan, aku berangkat dulu. Oh Kui Ha O membalas dengan anggukan hormat, sedang Yoh Kian Hai cuma menyeringai. Di halaman samping, saudagar keliling dan pembantunya itu menaikkan kotak-kotak obat dagangan mereka ke punggung keledai dan mengikatkan kuat-kuat. Setelah berpamitan kepada para HWSO, mereka pun menuntun keledai-keledai mereka meninggalkan biara. Tiba di luar, saudagar keliling itu tiba-tiba menoleh kepada pembantunya dan bertanya, Bagaimana pendapatmu, Sute? Ternyata saudagar keliling itu memanggil kacungnya dengan Sute, adik seperguruan. Mereka bukan pengembara-pengembara biasa, mereka pasti orang-orangnya licu seng yang sedang menyamar, kalau mereka menuju ke arah timur, mungkin mereka akan menyelidiki hilangnya orang-orang mereka di Pak Hia. Aku sependapat denganmu, Sute. Memang orang yang lebih tua dan bertubuh pendek kurus itu berusaha menyembunyikan dirinya, tapi yang lebih muda agaknya lebih berangasan dan gampang ku pancing dengan kata-kataku tadi. Hihihi. Kasihan juga si pendek kurus itu yang berusaha menutup-nutupi. Sampai jumpa di video selanjutnya.